Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman semua dengan channel saya oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya modifikasi backlight atau lampu BL TV LED ini kebetulan TV LG serinya 32LB530A ini menggunakan lampu BL jumlahnya 3 baris ini 1 barisnya berisi 7 kancing sedangkan tegangannya kalau seri ini menggunakan tegangan 3V per kancing LED dan saya akan memodifikasinya dengan hanya menggunakan 1 deret lampu bagong atau lampu kodok ini ini lebih terkenal dengan lampu backlight kodok biasanya saya hanya menggunakan 8 kancing ini lampunya 6V 1 lampu 6V namun dengan ampere yang lebih tinggi ini jauh sekali jika dibandingkan dengan lampu aslinya ampere nya nanti saya akan memasangnya di tengah seperti ini cukup kita pasang 1 baris saja lebih irit dan apakah kuat tentu saja kuat karena saya sudah sering mencobanya bahkan lebih kuat dari aslinya aslinya karena ampere nya yang besar dan tentu saja akan lebih irit karena harganya sangat murah untuk lampu ini sedangkan jika kita mengganti dengan ori nya atau lampu original nya ini 1 set berisi 3 baris ini harga sekitar 150 ribuan dan kalau ini di online sekitar 30 ribuan cukup 1 saja tentu saja kita bisa untung banyak dan awet karena sudah terbukti awetnya dan sebelumnya sudah kita pastikan bahwa lampu backlight ini rusak ini tepat di posisi tengah dan nanti kita baut di sini kita kasih 2 buah baut dan untuk mica ini nanti kita lubangi di sini tepat di tengah oke kira-kira seperti itu lubangnya tepat di tengah-tengah memanjang oke sudah kita pasang seperti ini kita lihat kabelnya cukup 2 titik saja karena langsung ke inverter ini ini positif dan ini negatifnya dan ini kita baut ke bodi gunanya supaya lampu ini tidak terlalu panas ya karena aluminium di bawah BL ini langsung terhubung ke bodi ini jadi berfungsi sebagai headsink atau pendingin kita kasih 2 baut di sini dan di sini oke kita coba nyalakan dulu ya menyala sangat terang oke untuk supaya aman maka kita pastikan tegangan di setiap plate ini setiap kancingnya ini tidak boleh melebihi tegangan standarnya ya kalau standarnya ini sekitar 6V untuk lampu ini satu bijinya ini 6V maka kita tes satu persatu harus tidak boleh melebihi 6V kalau sampai melebihi 6V BL akan cepat mati oke untuk pengukuran di setiap lampu LED nya ini perkancingnya tes poinnya adalah ini dan ini ini adalah positif dan ini negatifnya seperti ini nanti kita tes setelah kita hidupkan dan di sini juga seperti itu ini positifnya ini negatifnya semua seperti itu oke tadi saya lupa mengingatkan bahwa untuk baut ini ya kedua buah baut ini gunakanlah isolator dari plastik jangan memakai ring dari besi ya karena bisa menempel di tegangan ini nanti core slide dengan body ini karena body ini adalah ground atau negatif dari power supply dan mineboard nya di tester dulu pin positifnya ini kita tester ke sini atau ke body pastikan tidak terhubung singkat atau dengan menggunakan buzzer tidak berbunyi buzzer nya oke kita cek apakah core slide dengan body untuk plus nya ini adalah positifnya atau plus ya tegangan plus tidak core slide dan ini tidak core slide berbahaya kalau sampai core slide ya bisa inverter nya nanti jebol oke kita tes dulu untuk tegangannya di setiap kancing oke sudah kita siapkan tester nya di sini mudah kita lihat kita lakukan pengecekan tegangan di setiap kancing led nya kita nyalakan tv nya ya ya pertama ya pertama nyala redup dan sekarang terang berarti sudah normal ini untuk backlight nya kita cek di sini oke tegangan di led samping ini 5,68V masih sangat aman ini di bawah 6V ya tidak boleh melebihi 6V ini masih aman kita cek led yang di sampingnya 5,66V ada jeda tegangan sedikit tidak masalah yang penting di bawah 6V kita beralih ke led yang lainnya 5,65V untuk led yang ini 5,60V selalu ada jeda tegangan sedikit tidak masalah led sampingnya lagi 5,63V aman led ini 5,68V dan untuk led yang paling samping ini 5,65V oke berarti sudah aman tegangan sudah di bawah 6V dan kita pegang lednya juga tidak terlalu panas oke begitu caranya untuk mengetahui apakah aman atau nantinya awet atau tidak tegangannya di setiap led atau kancing ini harus kurang dari tegangan standarnya kalau tegangan standarnya setiap kancing ini 6V maka harus di bawahnya dan jika terjadi misalnya tegangan lebih lebih besar dari 6V atau lebih besar dari standar setiap kancingnya maka kita bisa merubah nilai resistor di kaki short MOSFET MOSFET inverter nanti kita perbesar nilainya nanti saya tunjukkan oke resistor tersebut ini ya ini resistor yang dimaksud nilai resistor ini ini coklat merah silver emas 0,12 atau 0,12 ohm sangat kecil ini nilainya dan jika tegangannya berlebihan di setiap led tadi maka kita tinggal memperbesar nilai resistor ini kita coba bertahap bisa dengan 0,22 0,33 dan seterusnya sampai mendapatkan nilai tegangan di setiap kancing yang kita inginkan kita tinggal merubah nilai resistor ini ini adalah resistor dari kaki short MOSFET yang bagian bawah MOSFET SMD ke ground ini urutnya ground dan kaki short oke bisa dipahami ya nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar oke ini sudah kita kasih antena tidak ada masalah gambarnya sangat mulus terangnya merata untuk lebih jelasnya kita matikan lampunya oke tidak ada masalah meskipun hanya menggunakan satu baris backlight saja oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua sukses untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.